Pemisah Jelang Pilkada Serentak, Kapolda Provinsi Maluku, Brikjen Poltugas Dwi Aprianto menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan kecurangan pada petugas penyelenggara pemilihan umum dan KPU. Kapolda juga meminta KPU dan Panwas Kabupaten agar tetap bersikap netral. Dua hari Jelang Pilkada Serentak, Kapolda Maluku Utara mengantisipasi adanya kecurangan yang mungkin terjadi saat hari pencoblosan. Kapolda Maluku Utara, Brikjen Poltugas Dwi Aprianto menyatakan adanya indikasi kerawanan pemilihan dapat terjadi pada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwas Pemilu. Kapolda juga menyatakan ada dua kabupaten kota seperti Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai sudah dilakukan pengamanan dan pengawasan karena ada dugaan ketidak netralan pada petugas penyelenggara. Kapolda menegaskan akan memproses secara hukum jika ditemukan kecurangan pada penyelenggara KPU dan Panitia Pengawas. Hingga saat ini 2.000 pasukan BKO Polda Maluku Utara diterjunkan ke Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah untuk mencegah terjadinya kecurangan pada hari pemilihan. Jatuhnya juga ke Morotai mempunyai ada gejala-gejala itu atau dihimpikan itu dari BPS hari ketua KPUB-nya itu KPUB-nya kekurangan 14 dan itu agak netral kalau dia tidak netral pasti akan berada pada saya akan saya tindak tegas selamat menikmati